Ya, kembali lagi di redaksi pagi akhir pekan, kita punya referensi sarapan nih, Monica. Yes, kali ini Ferdi kita akan mengajak pemirsa untuk mencicipi hidangan legendaris dan yang lagi viral di kota hujan Bogor. Ada Doklang dan juga Bakso Jumbo dengan tetelan tulang rangu. Mantap nih ya, dah. Ada yang sudah pernah coba Doklang? Hidangan khas Bogor ini mirip dengan kupat tahu dan ketoprak. Komponen utamanya adalah lontong yang disiram dengan bumbu kacang. Perbedaan utama dojlang terletak pada lontongnya. Waduh, ini gede banget. Jadi saya makin lapar nih, Pak. Saya mau pesen satu ya, Pak. Satu di satu lontong. Satu lontong? Kayaknya kan malah kekenjangan ya, Pak. Satu porsi. Saya pesen satu porsi dojlang aja deh, Pak. Ini tapi gede banget nih. Apa yang spesial dari lontong dojlang di sini, Pak? Sebenarnya sih ini lontong biasa, cuma kita bikinnya langsung kan dari beras yang dicuci bersih. Kita bungkus dari beras langsung selama 12 jam. 12 jam. Nanti biar kelihatan ya, pas diiris-iris lembutnya kayak gimana, nanti pas diicip juga ya. Boleh, Pak. Aku mau satu porsi ya, Pak. Ya. Lontong super besar, seberat 1 kilogram ini dibungkus dan direbus dengan daun patat. Menurut pemilik kedai, sembungkus lontong cukup untuk 15 sampai 20 porsi dojlang. Sebagai pelengkap, dojlang ditambahi dengan potongan kentang, tahu, dan telur. Dojlang yang saya pesan ini harganya 13 ribu rupiah seporsi. Dojlang Pak Odik merupakan salah satu yang tersohor di kota hujan. Awalnya, Pak Odik berjualan dojlang keliling pada 1985. 10 tahun kemudian, Pak Odik mampu memiliki kedai sederhana di kawasan pasir kuda yang bertahan sampai sekarang. Kini, Pak Odik sudah tiada dan usaha dojlangnya diteruskan sang anak. Kata orang sih beda tangan, beda rasa ya. Tapi kita berusaha untuk mempertahankan itu dari mulai masak, apapun itu, dari bahan-bahan. Tetap kita pertahankan sejak dari awal, saya tahu itu usaha bapak sama. Wanginya khas dari lontong, pas dibukanya itu ada wangi-wangi dari daun. Salah satu yang juga masih dipertahankan adalah cara memasak bumbu kacangnya. Kacang dihaluskan dengan ditumbuk lalu disangrai tanpa minyak. Pada hari biasa, 100 sampai 150 porsi terjual di kedai ini. Tetapi, pada akhir pekan dan libur panjang bisa laku 300 porsi. Mendung-mendung gelabu di kota hujan, cocok deh kalau menyantap hidangan berkuah. Siapa yang bisa menolak bakso kalau aromanya semerbak begini? Kita geser sedikit ke daerah Cifor Bubulak dulu ya. Kalau tadi sudah cobain makanan legendaris, sekarang saya mau mencicipi hidangan yang lagi viral. Bakso Sultan Cifor memiliki porsi super besar. Dengan daya tarik pada bakso, tetelan tulang rangu. Dan buat yang suka pedas, ada pilihan kuah taijannya. Beuh, mantap! Ya, berdoa saya kan biar jadi sultan dengan harga murah tapi rasanya sultan ini bakso-nya ya. Sama kuah taijannya ya, karena kan peminatnya banyak yang pedas-pedas nih mbak. Kalau weekend itu dari 1000 sampai 1500. Kalau weekend, kalau hari biasa 300 sampai 500 ya mbak. Kita bulan Juni ya mbak, lebih lengkapnya bulan Juni 2023. Baru dibuka pada Juni 2023, warung bakso sederhana ini menawarkan beragam varian bakso. Bakso isi keju, rusuk, rawit, ada juga bakso lobster dan bakso lava. Tuh, 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 lihat kepulauan asap dan aroma wangi, kuah dan bumbu baksonya. Seakan-akan melekat dan gak berhenti ngebuli ya. Tuh, aduh, gak cuman gede tapi juga berat ya. Kalau lagi kayak gini tuh rasanya tuh produksi air liur saya makin meningkat. Karena makanan-makanannya tuh juga berkuah sama aroma gurihnya ini udah berasa banget. Tapi ini belum selesai ya Pak ya ternyata? Belum, nanti kita kasih kuah, tulang rangu, tambah tetelan. Oke, ditambah tulang rangu sama tetelan. Ih, mantep banget ini. Kita kasih kuah, tulang rangu, dan tetelan. Sip. Nah, kan kalau menunya banyak pilihan begini makannya yang mana dulu ya? Pelan-pelan deh habisinnya, biar sensasi nikmat gurihnya tetap terasa. Bakso di sini dibanderol Rp17.000 sampai Rp60.000 per porsi. Dalam sehari 300 sampai 500 mangkuk pizza ludes terjual. Tapi kalau akhir pekan, wih, bisa sampai Rp1.500 porsi lho. Clarissa Radia atau Thompson Bogor, Jawa Barat.